Banyaknya propaganda intoleransi yang disebabkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab membuat BNPT kembali meresmikan warung NKRI di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada minggu 26 Februari 2023. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Polboy Rafli Ahmad mendatangi warung NKRI ke-21 yang bertempat di jalan karimata Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kepala Timur Minggu 26 Februari. Warung NKRI ini merupakan wadah untuk berdiskusi dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan dan empat pilar kebangsaan, termasuk mencegah tumbuhnya terorisme dan intoleransi. Boy menyebabkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh memberi subangsi terhadap segala tindak terorisme. Jangan sampai terpengaruh atau bahkan tidak ya. Contoh lainnya adalah memberikan sumbangan terhadap upaya-upaya gerakan yang mengarah intoleransi terhadap kapalisme. Sumbangan itu katanya ternyata diberikan kepada kelompok-kelompok yang intoleransi. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan memiliki berbasis keperasaan. Itu terjadi. Adanya warung NKRI di Kabupaten Jember ini merupakan upaya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mewujudkan Indonesia aman, damai, harmoni, dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.